Sebenarnya bukan pasal nak hemat, tapi pasal biar cukup satu bulan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtube Fitriani Handayani Kali ini saya mau jawab beberapa pertanyaan teman di Instagram Yang menanyakan, karena saya pernah posting waktu itu bilang Alhamdulillah dapat penghasilan dari Instagram Jadi mereka pada penasaran Jadi sebenarnya ini bukan hal baru Sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Youtuber atau di blog-blog apa Kita bisa bacanya di Google Tapi ini pribadi saya sendiri yang sudah saya dapatkan Yang ingin saya ceritakan Oke, siap, stay tune Jangan lupa subscribe dulu Biar saya makin semangat untuk posting-posting hal positif lainnya Terima kasih Awalnya saya memulai main Instagram ini Saat saya berhenti dari bisnis online Nanti kapan-kapan saya akan ceritakan Kenapa saya berhenti dari bisnis online Yang nominal penghasilnya waktu itu sudah mencapai 8 juta Alhamdulillah Tapi nanti ya saya ceritakan next video Jadi begini Saya mulai Engang untuk main Instagram Itu di saat follower saya 1300 1300 nya itu juga saya tidak tahu dapatnya dari mana Saya juga tidak tahu ya Tapi saya sudah buat akun Instagram Sejak 2015 mungkin Eh, tidak mungkin lah ya 2000 Jadi sebenarnya saat bisnis online Saya sudah buat akun Instagram Dan sudah punya followers 1300an waktu itu Terus Saya baca-baca di Google Apa ya Dapat inspirasi Kalau tidak salah saya cari gini Cara menambah follower Instagram Tanya Waktu itu saya cobalah yang cara Cara yang sekarang mungkin tidak bisa lagi dipakai Yaitu Follow Unfollow artis Artis yang paling tinggi Followernya waktu itu Yalah Kalian sudah tahu sendiri waktu itu ya Jadi Dari sana Saya mungkin naik jadi 3000 Dengan aktif mengerjakan itu Tapi sekarang kayaknya Tidak bisa lagi dicoba Hal itu Tapi kalian bisa saja sih Coba Follow Unfollow Setiap 10 menit 10 menit Sekitar 10 orang saja Terus Karena sering main Instagram Akhirnya saya lihat Dan demam Ikut-ikutan latar Ibu-ibu Mendekor rumah Terus saya lihat-lihat Mereka Dekor rumahnya Cakep-cakep Pada beli Terus saya coba Lihat-lihat ke toko Perintilan-perintilannya Itu harganya Wow Saya tidak sanggup Saya sudah tidak kerja lagi Terus akhirnya Gimana caranya Biar rumah saya cantik Karena Awalnya kan rumah saya ini Memang plong Pertama kami masuk Memang dibiarkan plong Masuk ke rumah ini Itu 2015 Pasti ada Mau lahir Nah jadi memang Plong Mau beli perintilan itu Mahal-mahal Harganya Akhirnya Saya coba Pakai ATM Amati Tidu Modifikasi Jadi Saya modifikasi Buat-buat dari Apa Sendiri Lihat papan bekas Saya coba Potong Dicek Dirangkai Terus Tempel Potong Akhirnya Banyak yang suka Karena Kayak gitu Saya sering bikin Di hashtag Bebikinan Bunda Delperanza Kalian bisa Klik Di instagram Bebikinan Bunda Delperanza Di sana Ada beberapa Hasil Bebikinan Saya Sendiri Terus Terus Saya Buat aja Ke ibu Karena Setiap Kali Melihat Mereka Punya Ini Saya Coba Contoh Dan Buat Alah Saya Seminimum Mungkin Budgetnya Sehingga Saya Punya Juga Hashtag Om Dekor Lupa Jat Kalian Bisa Klik Juga Di Instagram Jangan Lupa Juga Follow Instagram Saya FI3 Underscore AN1 Sebenarnya Fitri Yangi Cuman Gaya Gaya Jelas Kalau Untuk Dapat Penghasilan Dari Instagram Pertama Kita Harus Banyak Followers Ya Kan Untuk Mendapatkan Followers Ini Enggak Instant Bisa Instant Kita Beli Ya Kan Tapi Hasilnya Itu Enggak Sesuai Dengan Apa Ya Enggak Ada Nilai Bahagiannya Di Hati Kita Kalau Hasil Kita Dapat Secara Real Followers 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 Ada Tingkat Kesenangan Kebahagiaan Sendiri Saat Kita Melihat Postingan Kita Disukai Banyak Yang Komen Followers Kita Meningkat Sehari Bisa 100 Sampai 700 Itu Alhamdulillah Bangan Dengan Secara Real Bukan Kita Beli Terus Kalau Mau Beli Juga Kita Kan Apa Ya Home Dekor Budget Tadi Temanya Ya Kan Apa Apa Semua Kita Minim Minim Budget Karena Enggak Mungkin Kan Saya Suami Juga Kita Menghabiskan Penghasilan Suami Hanya Untuk Dekor Dekor Rumah Yang Suatu Saat Nanti Akan Hilang Masanya Udah Berganti Masa Tema Yang Baru Jadi Saya Enggak Mau Seperti Itu Saya Memanfaatkan Apa Yang Bisa Saya Buat Saya Buat Posting Kemudian Mereka Suka Alhamdulillah Enggak Juga Enggak Apa Namanya Kita Sosial Media Terserah Orang Mau Suka Enggak Ranya Tadi Memang Followers Untuk Meningkatkan Followers Cobalah Untuk Secara Real Jangan Beli Tapi Kalau Mau Beli Terserah Ya Setelah Dapat Followers 8000 Itu Tak Salah Pertama Kali Saya Di Disamperin Oleh Customer Yang Ingin Menggunakan Jasa Saya Yaitu Fight Promote Waktu Itu Saya Tidak Tahu Tarif Berapa Akhirnya Si Konsumen Tadilah Yang Menentukan Tarif Sendiri Doi Bilang Sekitar 30 Sampai 50 Rp Akhirnya Dikasih 50 Rp Itu Pertama Kali Fight Promote Yang Saya Terima Itu Adalah Bisnis Online Pakaian Buaya Buaya Online Nah Itu Pertama Kali Terus Sampai Saya Stuck Di 8000 Itu Tidak Ada Posting Posting Lagi Terus Juga Saya Udah Udah Apa Kayaknya Udah Rasanya Rasanya Udah Bikin Semua Ruangan Udah Penuh Rasanya Mau Bikin Apa Lagi Nanti Mau Tarok Dimana Itu Aja Pikir Saya Kalau Saya Mau Bikin Sesuatu Itu Rasanya Pengen Untuk Yang Benar Benar Saya Pakai Bukan Saya Bikin Lalu Posting Setelah Itu Saya Enggak Gunakan Akhirnya Nanti Mubazir Juga Ya Kan Jadi Sampai Sekarang Saat Ini Pun Saya Bikin Itu Seistilahnya Cuman Yang Untuk Saya Pakai Untuk Saya Pergunakan Untuk Saya Benar Benar Memanfaatkan Tidak Dibuang Sia Bisa Saya Setiap Hari Ngedi Bikin Sesuatu Saya Posting Tapi Nanti Saya Mau Tarok Dimana Itu Masih PR Sama Saya Nanti Saya Bikin Akun Untuk Dijual Hasil Karya Saya Nanti Mungkin Saya Akan Pikirkan Itu Untuk Mungkin Apa Yang Saya Perlukan Aja Yang Perlu Saya Dih Setelah Stuck Di 8000 Itu Saya Coba Lagi Apa Ya Biar Untuk Meningkatkan Pallower Saya Biar Menghasilkan Uang Biar Ada Apa Ini Untuk Bantu Bantu Bayar Kota Untuk Mengisi Kota Karena Lagi Demam Demam Lihat Instagram Sekaliman Instagram Sehari Bisa Habis 400 Kota 400 KB Itu Sangat Besar Itu Tidak Nonton Youtube Cuma Buka Buka Instagram Dari Sana Saya Mikir Gimana Caranya Biar Follow Saya Kembali Naik Kemudian Saya Coba Ulang Kembali Cat Apa Yang Dulu Saya Cat Warna Pink Sekarang Saya Coba Warna Biru Pertama Kali Saya Roba Itu Warna Kompor Karena Waktu Pertama Demam Ikutan Pemdekor Ini Juga Kompor Yang Saya Cat Menjadi Warna Pink Sekalian Juga Bisa Lihat Di Hashtag Berbikin Berbikin Bunda Terbang Itu Awalnya Memang Nuansa Pink Di Rumah Ini Dapur Saya Pertama Sekali Yang Modif Terus Saya Roba Ke Warna Biru Kembali Meningkat Color Saya Banyak Yang Komen Akut Saya Kembali Semangat Untuk Merubah Merubah Bukan Merubah Permak Permak Sedikit Kemudian Bu Cuci Pirin Saya Roba Lagi Ke Warna Biru Mulai Cat Rumah Cat Pintu Saya Roba Ke Warna Biru Tentunya Cat Yang Saya Beli Juga Cat Murah Namanya Juga Home Dekor Jadi Memang Intinya Pertama Kali Untuk Dapatkan Penghasilan Dari Instagram Yang Sudah Saya Terima Itu Adalah Dari Karena Pollower Kita Meningkat Saya Meningkat Pollower Ke 10.000 K Itu 10.000 Follower Itu Adalah Di September 2018 Sekarang Ini kan Juli Saya Udah Di 42.000 Alhamdulillah Terima Kasih Follower Saya Yang Sudah Follow Like Juga Comment Yang Positif Alhamdulillah Saya Rasanya Nggak Punya Hater Kalau Punya Hater Saya Selalu Balas Comment Mereka Dengan Positif Nggak Mau Terbawa Arus Saya Harus Balas Komentar Mereka Dengan Jawaban Yang Membuat Sakit Hati Mereka Kalaupun Mereka Bermaksud Komen Menyakiti Hati Saya Insya Allah Saya Enggak Terpengaruh Terpengaruh Sudah Memaafkan Kalaupun Ada Yang Vlog Ada Yang Unfollow Saya Itu Juga Enggak Masalah Kita Bebas Selama Itu Tidak Apa Selama Itu Membuat Kita Senang Berber Aja Sampai 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 Ini Saya Cuma Dapatkan Penghasilan Dari Instagram Itu Dari Fahit Promote Dan Endos Untuk Endos Juga Saya Baru Ini Aja Ngambil Selama Ini Saya Endos Itu Free Cuma Dapat Barang Seapa Produknya Kita Iklan Kalau Fahit Promote Itu Tarifnya Sekarang Alhamdulillah Sudah Meningkat Di 100 Ribu Dari 50 Ribu Alhamdulillah Mungkin Nanti Sesuai Jumlah Followers Bisa Berkembang Atau Sesuai Nego Kita Dengan Konsumen Sama Sama Senang Dia Merasa Enggak Keberatan Kita Merasa Keberatan Lalu Kita Kerjasama Semoga Bisa Membantu Saling Membantu Namanya Membukakan Rezeki Sama Sama Membukakan Rezeki Memberi Rezeki Biarlah Lebih Dan Kurang Nilai Uang Yang Maha Mencukupi Rezeki Kita Nisim Nisim Aduh Pengen Nis Mungkin Cuma Itu Yang Bisa Saya Aduh Kat 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 Susah Mungkin Cuma Itu Yang Bisa Saya Share Ke Kalian Dan Saya Tahu Untuk Mendapatkan Penghasilan Dari Instagram Itu Bukan Hanya Dari Fight Promote Masih Banyak Lagi Caranya Entah Itu Menjadi Brand Ambassador Suatu Produk Yang Telah Kerjasama Dengan Kita Bayarannya Tahunan Mungkin Bisa Jadi 16 Juta Pertahun Atau 16 Juta Perbulan Itu Rezeki Kita Siapa Tahu Untuk Teman Teman Yang Sudah Memulai Karir Di Instagram Terus Semangat Posting Hal-hal Yang Positif Dan Tetap Jadi Diri Sendiri Tampilkan Apa Adanya Pokoknya Kalau Kalian Lihat Iklan Like Aja Dan Niatkan Dalam Hati Suatu Saat Kalian Yang Mendapatkan Job Iklan Seperti Yang Saya Dapatkan Tetap Jadi Diri Sendiri Terima Kasih Udah Follow Dan Subscribe Channel Youtube Saya Terima Kasih Semoga Kalian Dilimpahkan Rahman Rezeki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Next Video On My Youtube Channel Assalamualaikum Tapu To Terima kasih sudah menonton!